Sebenarnya menyalahi gembur-gembur kita sebagai negara demokrasi, padahal itu sudah dijamin, kalau mereka membangun konstitusi, sudah dijamin melalui undang-undang dan undang-undang desa 1945. Menuntut hari ini, pemerintah harus mencabut undang-undang cipta kerja, termasuk membatalkan seluruh undang-undang yang ada dalam kerangka Omnibus Law. Ya teman-teman, jadi kami dari sini hari ini, dari banyak aliansi, baik itu kolektif ataupun individu, berkumpul sebagai seorang dari bagaimana pemerintah secara semenang-menang mengesahkan Omnibus Law, padahal mereka dalam proses perlumusannya tidak mengedepankan asas partisipasi publik. Selain itu, juga tidak menghilangkan gelombang penolakan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Maka dari itu, sebagai akumulasi kemarahan dan kekembangan rakyat, kami berkumpul di sini menyuarakan aspirasi. Dan jika teman-teman lihat dirilis, kami tidak ada tuntutan secara spesifik. Dan kami, tuntutannya adalah mendorong kolektifitas horizontal. Jadi kita mendukung gerakan rakyat, pembangkangan sipil, untuk menyeret turun rezim Jokowi-JK secara seluruhnya. Jokowi-Ma'rum secara seluruhnya. Bukan hanya menggantikan satu pian dan pian lainnya, tapi seluruhnya. Kami mendukung bahwa gerakan rakyat maupun menyeret bersih seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Busuk yang sekarang bercokol di Senayan. Jadi kami juga mendukung kolektifitas horizontal untuk menemukan caranya sendiri, merumuskan caranya sendiri, membangun bagaimana jalannya kehidupan sosial di masyarakat seperti itu. Jadi kami juga menyuruhkan solidaritas untuk masyarakat itu turut serta dalam perjuangan kaum tani, kaum buruh, mahasiswa, dan lain sebagainya. Serta mendukung solidaritas hak untuk menutukan nasib sendiri bagi rakyat busukuk, serta mengecam proyek-proyek infrastruktur dan industri ekstraktik yang selama ini sudah menyelesaikan dan makin memarginalisasi posisi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!